Kedapatan mencuri kabel Telkom, empat pelaku spesialis pencurian kabel diringkus tim Reskrim Polsek Sumedang Utara, Jawa Barat. Dalam melakukan aksinya, pelaku mengaku sebagai petugas Telkom dan membawa surat perintah palsu. Tim Reskrim Polsek Sumedang Utara meringkus empat pelaku spesialis pencurian kabel Telkom, Tegal Sari Sumedang Utara, Jawa Barat, Jumat Malam. Pelaku yang masing-masing berinisial TG, HS, MN, dan EYG ini diringkus polisi setelah adanya laporan warga yang melihat gerak-gerik mencurigakan. Pelaku yang menggunakan suragam petugas Telkom tengah mempreteli kabel Telkom yang terpasang di tiang telepon. Setelah diselidiki, para pelaku ternyata menggunakan surat perintah palsu dan suragam pegawai Telkom palsu. Kempatnya kemudian diamatkan bersama dengan sejumlah barang bukti mobil bak penuh dengan gulungan kabel sepanjang 700 meter lebih senilai lebih dari 20 juta rupiah, serta sejumlah alat seperti gurinda, tangga portable, hingga lampu penerangan. Laporan akan di lapangan, sedang ada penurunan kabel, pas dicek di lokasi, ternyata bukan orang Telkom. Diperiksa surat tugasnya, diperiksa kelengkapan administrasinya, tidak sesuai dengan spek Telkom. Kasus ini pun masih dalam pengembangan kepolisian Polres Sumedang. Polisi masih memburu dua pelaku lain yang melarikan diri saat petugas tiba di lokasi.